Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istiqoroh, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan serana keagamaan. Nah, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun. Tetapi, keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab sakyat yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara, karena ini, karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencatup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan kekal. telah dianggap derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden, adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya, melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Kepada seluruh hayat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dan kepercayaan yang telah diberikan selama saya menjalankan tugas ini. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan, kekhilafan, atau kesalahan yang saya perbuat, baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf dari lupu hati yang paling dalam. Karena saya yakin kebenaran nanyalah milih Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sekali lagi, saya mohon maaf dari lupu hati yang paling dalam. Karena saya yakin kebenaran nanyalah milih Allah subhanahu wa ta'ala semata. Saya boleh ada jabatan atau tidak. Saya boleh berhenti dari amanah yang diberikan Bapak Presiden. Bahkan, saya boleh ada atau tiada sebagai manusia dan warga negara. Tetapi Indonesia harus terus ada dan bergerak, maju menjadi bangsa dan negara yang bersatu, adil, makmur, dan bermaktabat. apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, ke depan saya berkomitmen untuk terus belajar, hadir berkontribusi, dan menjadi bagian dari solusi bagi negeri ini. Dalam kapasitas saya sebagai seorang kendakwah, saya akan tetap membawa pesan persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, dan bukan sebagai alasan untuk berpecah belah, justru, sebagai energi bagi integrasi nasional yang diberi semangat oleh Prinsip Bineka Tunggal Ika. Dengan penuh keyakinan, saya berdoa kepada Allah SWT agar pemerintahan di bawah kepimpinan Bapak Prabowo Sufianto senantiasa diberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan. Semoga langkah-langkah beliau dalam memimpin negeri ini selalu dirahmati dan dimudahkan olehnya. Membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. Akhir kata, saya ditipkan doa untuk Tan HHR tercinta. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, dan membawa nama Indonesia Harum di mata dunia internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Lok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.